Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman kembali lagi di channel aku Rudiana Di video kali ini aku ingin bagikan lagi sebuah inspirasi rumah minimalis Kali ini datang dari akun instagram ervin__rosiah Di instagram ini untuk akun instagramnya Boleh kalian follow dan tentu lihat-lihat ya Untuk rumah minimalis yang akan aku bahas disini Disini untuk rumahnya itu lebarnya 5 meter Dengan kepanjangan kebelakang itu 12 meter Jadi untuk total tanah itu adalah 60 meter persegi Dengan total luas bangunan itu tipe 45 teman-teman Disini 5 meter dibagi 2 Di sebelah kiri bukanya untuk carport Dan di sebelah kanan itu ada pagar dinding Serta ada jalannya masuk pagar untuk orang masuk ya Jadi pagarnya itu ada 2 ya Yang satu sliding door Dan yang satu itu bisa dibuka tutup dengan cara menariknya Di sini untuk bagian depannya sendiri Bagarnya menggunakan perpaduan besi hollow dan juga wood plank Bisa kalian lihat tuh disitu ada warna kayu-kayu gitu Itu memakai wood plank teman-teman Lalu untuk bagian atasnya sendiri disini juga udah dikasih canopy Kanopinya berbahan dasar dari besi hollow Perpaduannya tentu dengan ini sepandek teman-teman Tetapi tidak puh ya untuk canopy Karena di sebelah kanannya itu tidak memakai canopy Melainkan dari cor beton untuk rumah ini yang ditahan oleh tiang Di sini sendiri untuk bagian rumah itu warnanya dominasi warna putih ya Bisa dilihat disini kebanyakan warna putih termasuk dari mobil Tapi ada aksen warna kayu di pagar Serta aksen dari batu alam di dinding setengah itu Untuk bagian depan rumah atau pasar rumahnya Teman-teman bisa kalian lihat Dan untuk bagian bawah nih Untuk bagian lantai dari carport itu sendiri Jadi disini menggunakan dari batu alam yaitu batu sikat jenisnya Jadi batu yang kecil-kecil gitu Warnanya warna hitam Kita akan lihat secara detail ya Kita maju ke depan Nah teman-teman seperti ini Untuk warna dari batu sikatnya Ini dikasih motif Ini seperti bunga ya di tengah-tengahnya Dan untuk batu sikat ini menurut aku Sangat bagus banget Sangat bisa jadi inspirasi Karena untuk perawatannya itu sangat mudah teman-teman Kalau kita lihat seperti ini Ini warnanya seperti warna dari asfal ya Tetapi ini adalah dari batu yang kecil-kecil Namanya itu batu sikat ada di tukang batu alam itu sendiri Nah teman-teman bisa kalian lihat Disini untuk bagian jendela depan Menggunakan jendelanya jendela kayu ya Terlihat dari sini Lalu di bagian depan juga digunakan untuk ruang jemur Serta ada di sebelah kanan Itu sendiri ada tempat penyimpanan sepatu Serta ada beberapa tanaman hias yang ada di pot Karena untuk tamannya disini menggunakan pot Yang disusun di depan teras Ataupun di dekat-dekat karpot ini Nah teman-teman untuk karpotnya ini sendiri Luasnya itu sekitar 2,5 x 4 meteran Jadi cukup ya untuk satu mobil city car Seperti tadi ya Aila ataupun misalnya Agia Itu muat ya untuk satu mobil dan satu motor Tapi mungkin agak berdempetan nih Apalagi kalau motornya gede seperti ini nih Ini tentu akan terlihat sempit Nah tetapi untuk mengakalinya disini motor tentu bisa di Kesampingkan di depan teras Karena disini juga disediakan Jadi terasnya itu tidak puluh ke depan Tapi bisa ada space untuk motor itu sendiri Nah seperti apakah space di depan teras itu Nanti kita juga akan lihat teman-teman Untuk space depannya itu seperti ini teman-teman Ini depan dari teras itu sendiri Jadi bisa digunakan juga untuk menyimpan motor Misalnya kalau malam hari ya Mobil dan motor mau dimasukkan ke dalam karpot Ya seperti ini solusinya Biar tidak terlalu berdempetan juga Makanya dari itu adanya jalan dari sebelah kanan ya Untuk si orang itu masuk ke dalam rumah Nah teman-teman ini untuk bagian depannya Ini teras depannya seperti ini Ini bisa digunakan juga untuk menerima tamu ketika di luar Ataupun bersantai bersama keluarga depan sambil ngopi-ngopi Disini sendiri untuk luasnya kemungkinan sekitar 2,5 meteran Kali 2,5 atau kali 3 meteran ya Untuk di bagian depannya itu sendiri Nah selain itu juga teman-teman disini ada beberapa tanaman hias Yang digantung ya Tidak hanya yang dipot yang digletakan di depan teras Ataupun di dekat-dekat karpot Tetapi ada juga yang digantung Oh ya untuk bagian Perjentilannya Sepertinya disini bukan menggunakan kayu ya Mungkin saya tadi salah Disini seperti UPPC ya teman-teman Untuk lebih jelasnya Teman-teman juga bisa tanyakan langsung ke pemilik ya Untuk akun Instagramnya Sudah aku cantumkan juga di kolom deskripsi Mohon maaf sekali bila banyak kesalahan ya Tentang membahas rumah ini Tetapi semoga ini juga menginspirasi buat kita semua Untuk bagian depannya sendiri Terasnya disini menggunakan granit 60x60 nih Ada 2 ubin ke depan Berarti sekitar 120 cm-an ya Dan ini adalah untuk bagian dalam rumahnya teman-teman Untuk bagian dalam rumahnya sendiri Disini lebarnya 2,5 Kali sampai dekat TV itu sekitar 5,5 meter Dan ke belakang itu ada dapur serta kamar mandi Dan di sebelah kirinya itu ada 2 kamar tidur Tuh bisa kalian lihat Di sebelah kiri ada 2 pintu Yang depannya itu kamar utama Dan belakangnya itu adalah kamar untuk anak Selain dari beberapa ruangan Disini juga untuk interiornya Sangat-sangat banyak menginspirasi Ataupun untuk jadi contoh di rumah kita ya teman-teman Untuk bagian jam disini Bisa kalian lihat itu gede banget jamnya Warna-warna gold yang langsung ditempel di dinding Di sebelah kanan ada walpom berbentuk batu batak Warna putih nih Untuk menutupi retak-retak di dinding Dan di sebelah kirinya ada sopa Serta ada rak kaca gitu Dan juga ada beberapa hiasan dinding yang lainnya Seperti foto lalu hambalan yang ditempel Ataupun diisi dengan beberapa hiasan yang lainnya Dan di sebelah kirinya juga teman-teman bisa kita lihat Disini ada 1 buah aquarium kecil Atau aquascape ya Yang membuat rumah ini tentunya menjadi semakin cantik lagi Semakin modern lagi teman-teman Sekarang kita maju ke depan Disini tepat di atas atau di dekat dari sofa Bisa kalian lihat ke depan Disitu adalah area belakang ataupun area dapur ya Jadi karena memang rumah ini kecil teman-teman Menjadikan semua itu serba terlihat Makanya dari itu Untuk rumah kecil seperti ini Kita memang benar-benar harus rapi ya Dalam mengerjakan sesuatu Ataupun untuk menyimpan sesuatu Jangan sampai terlihat berlantakan Makanya dari itu Tentu kita harus rajin bersih-bersih ya Agar rumah juga terlihat lebih cantik Nah disini juga semuanya rapi ya Terlihat meskipun banyak barang Tapi rumah ini masih terlihat luas Serta kalau kalian perhatikan juga Di area belakang ataupun dapur juga Ada tempat meja makan ya Untuk makan bisa 4 orang Dan bentuknya juga cukup unik teman-teman Untuk menghemat space dari rumah kecil minimalis ini Sekarang kita balik kanan nih Untuk area ruang tamu Ataupun ruang keluarga Dari sudut yang berbeda Seperti inilah Untuk pandangan ketika kita berada di Dekat TV ya teman-teman So untuk sampai sini Kalian mau kasih nilai berapa nih teman-teman Kalau aku sih pasti 100 ya Karena ini bisa jadi inspirasi Buat diri aku sendiri Karena ukurannya itu hampir sama banget Dengan rumah subsidi aku Nah untuk kalian Silahkan berapa berkomentar di bawah ya Agar channel ini juga semakin berkembang Dengan adanya banyaknya komentar dari kalian Oh ya teman-teman Untuk bagian lantai rumah ini Pool ya Dari depan Tengah hingga dapur dan kamar tidur itu Menggunakan granit 60x60 Nah ini dari sudut yang berbeda lagi Disini tidak aku Slide show kan ya Untuk keseluruhan video Karena nantinya akan berdampak Kepada durasi yang terlalu panjang Dan mungkin nanti kalian bisa bosan ya Ini kalau kalian mau lihat-lihat Bisa di pause terlebih dahulu Agar lebih jelas juga Ini untuk aquarium atau aquascape nya Cantik banget ya Keren banget Sekarang kita juga akan bahas Atau lihat area si kamar tidur ya teman-teman Ini sebelum ke kamar tidur Ini tepat di pintu kamar tidur Dan sekarang kita balik kanan ke kamar tidur Nah ini untuk kamar tidurnya teman-teman Seperti ini Luasnya itu sekitar 3 meter x 2,5 meter ya Kecil memang tapi cukup ya Untuk tidur 2 orang Disini juga ada televisi Serta ada wardrobe ataupun lemari Untuk tempat penyimpanan Serta untuk dinding-dindingnya itu Ada beberapa hiasan dinding Seperti yang ada di hamalin itu teman-teman Lalu disini juga dilengkapi dengan AC ya Meskipun rumah kecil minimalis Tapi ya harus nyaman ya Untuk si rumahnya Dan ini Jadi ketika kita tidur Itu kita bisa sambil nonton TV Serta di bawahnya itu Ada rak kecantikan untuk istri Dimanfaatkan semaksimal mungkin ya teman-teman So untuk si kamar tidurnya juga Ini menurut aku sangat-sangat bagus Sangat bisa menginspirasi juga Ini untuk ukuran Apa Si ranjangnya Ataupun tempat tidurnya sendiri Itu adalah sekitar 160 cm Kali 200 cm Jadi inilah ukuran queen ya Atau ukuran nomor 2 Ini juga cukup banget ya Ini untuk bagian Dari lemarinya Juga keren teman-teman Sistemnya itu digeser ya Tidak dibuka langsung Karena Untuk menghemat Misalnya kan kalau dibuka langsung Itu bakalan Akan terlihat lebih sempit Teman-teman Kalau digeser gini kan Menjadikan si ruang tidur itu Tetap luas Dan tidak ada Akan nyangkut-nyangkut gitu Nah ini untuk Di gambar terakhir ya Dari kamar tidur utama Setelah ini Kita akan lihat Untuk kamar tidur anak Itu seperti apa Apakah sama dengan kamar utama Ataupun ada perbedaan ya teman-teman Dan untuk kamar anaknya itu Seperti ini Disini untuk luas Sama sih 3 meter Kali 2,5 meteran Tetapi untuk posisi Serta desain Dari kamar tidur Tentu berbeda Disini Untuk si kasur Ataupun ranjangnya Lebih kecil Daripada kamar utama ya Disini Sepertinya adalah Nomor 3 Ataupun nomor 4 Jadi lebih kecil Ada beberapa Hiasan dinding juga Ini ada good night Untuk anak-anak Serta ini Sepertinya anaknya adalah Anak laki-laki ya Karena ada pedang juga nih Nah tetapi disini Untuk bagian Si lemarinya itu Atau wadomnya itu Berbeda juga nih teman-teman Dibandingkan dengan kamar utama Kalau kamar utama Tadi karena kasurnya gede Makanya itu digeser ya Tapi kalau kamar anak ini kan Kecil Si Tempat tidurnya Jadi Untuk si Lemarinya itu Bisa dibuka tutup Dan just info Disini Untuk tempat tidurnya itu Bisa digunakan Lebih dari satu orang Nah seperti ini Untuk si area bawahnya itu Ditarik lagi Dan Ada si tempat tidur lagi Nah ini juga Bisa jadi inspirasi Buat kita Yang memiliki Lebih dari satu anak Ya teman-teman Lalu sekarang Kita akan lihat Untuk area dapur nih Area terakhir Disini Luasnya itu Sekitar 2,5 x 4 meteran Dan disini Ada tempat Meja makan juga Yang menurut aku Tadi unik banget Bulat Dan bisa digunakan Untuk 4 orang Disini Untuk meja dapurnya itu Letternya letter L Ada mesin cuci juga Serta Kompornya Menggunakan Kompor tanam Serta ada Coker hood juga Lalu Untuk bumbu-bumbu Serta hiasan yang lainnya Menggunakan Hambalan Jadi untuk Atasnya itu Tidak ada kabinet ya Dan tentu Agar dapur terlihat terang juga Disini Ada pencahayaan masuk Jadi dari atap itu Ada skylight ya Atau Cahaya masuk Kedalam Dapur ini Agar Tentu dapurnya Sehat juga ya Jangan sampai Dapur itu Terlihat gelap Gulita nih Bahaya juga nih Kalau gelap gulita Nanti Banyak Adanya keco Ataupun yang lainnya Kalau terang seperti ini Kan jadi lebih aman juga Untuk Meminam Meminimalisir Jadi malu nih Kata-katanya Belepotan Teman-teman Mohon maaf sekali ya Untuk Kata-kata Apa yang Saya ucapan Ada kesalahan Ini nih Kalau misalnya Lagi ngonten Dikejar-kejar Bentar lagi Mau waktu kerja Nah Ini dari Sejang berbeda Untuk meja makannya Itu Kok meja makan Ini Meja Dapurnya Letter L Serta Di bagian Dindingnya Juga sudah Dilapisi Ini Sepertinya Dari batu alam Yang dicat warna putih Atau mungkin Ini dari walpom Tapi Alangkah baiknya Kalau kita mau bikin Mending dari batu alam Saja Kalau dari walpom Cenderung ya Meskipun Tahan air Tapi Cenderung Mengelupasnya Nah So Untuk bagian dapur Disini Kira-kira Kalian mau kasih Dari berapa nih Kalau aku sih Satu lagi ya Karena ini juga sama nih Dengan desain dapur aku Letter L Pakai kompor tanam juga Tapi Lebih gede aja sih Kalau untuk Si dapur Rumah subsidi aku ya Panjangnya gitu Kalau ketinggian itu sama Dan berbeda warna saja Nah ini Dari sudut yang lebih lebar lagi Di sebelah kanannya juga ada Dispenser Serta Ada Tempat Atau ini Lemari es Ataupun kulkas Dan ada kotak P3K juga Untuk jaga-jaga Dan ini Untuk dari sudut-sudut Yang berbeda Teman-teman Disini Tidak aku selalu Selakukan juga ya Karena untuk Menghemat Dari durasi Video Dan ini adalah Ketika lampu Dinyalakan Ataupun Si kompor nyala Ya teman-teman Nah ini Happy cooking ya Selamat Memasaknya itu Harus Giat ya Dan harus Rajin bersih-bersih Juga teman-teman Cantik banget ya Untuk si Bagian dapurnya Semoga yang Belum punya dapur Segera Diberikan dapur Yang keren Dan sekarang Kita akan Melihat area Kamar mandi Ataupun toilet Yang berada Di sebelah kiri Dari dapur Rumah ini Disini Untuk bagian Pintunya sendiri Menggunakan Pintu aluminium Kalau aku lihat Di sini Ataupun pintu UPPC Ini bersebelahan Banget dengan Ruang cuci Ataupun dengan Mesin cuci Ya teman-teman Disini juga Keren sih Dan untuk Si bagian Dalamnya itu Seperti Ini teman-teman Ini untuk Luasnya itu 1,5 x 2 meteran Disini untuk Dinding Sudah di Pool kerami Ada tempat Gantungan Lenuk juga Lalu cermin Untuk Menyimpan Beberapa Kebutuhan Kamar mandi Dan disini Menyatu langsung Dengan toilet Ataupun Kloset Untuk menggunakan Kloset Duduk Serta Untuk bagian Bawahnya Juga Sudah di keramik Keramiknya Ukuran 25 x 25 cm Kemungkinan Untuk lebih jelasnya Nanti kalian bisa Tanyakan langsung Ke pemilik Nah teman-teman Mungkin untuk Videonya Hanya sampai Ini aja Dari aku Mohon maaf Banget nih Banyak kesalahan Dari Membahas rumah ini Untuk lebih jelasnya Silahkan kunjungi Akun pemilik Instagramnya Yang udah aku Cantumkan di Kolom deskripsi Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Semoga Kalian semua Diberikan rejeki Yang limpa Untuk membangun rumah Ataupun Merenovasi rumah Dadah Bye Sub indo by broth3rmax